Halo selamat datang di channel mcl wanhuwa kali ini komik chapter 217 dari komik aku kembali dari surga oke teman-teman bagi yang belum subscribe channel ini ayo di subscribe dulu agar tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya teman-teman 218 ya teman-teman ya 218 apa 17 ya oke mari kita lanjutkan dulu oh disini terlihat ya pasti siapa ini si kumis jauh dini berkata meskipun kamu bagus kamu bukan lawanku karena aku tidak sama era yang sama denganmu katanya ayo bersama jangan biarkan dia beri kesempatan dia untuk bergerak kata li siang tian ya dia mau menghajar si zaudi kemudian mereka berempat ya langsung menuju zaudi untuk menyerangnya teman-teman tapi disini terlihat tapi disini terlihat formasi ya formasi itu akan formasinya akan di diaktifkan dimana formasi untuk menelipot mereka bangkit kata zaudi kemudian si siapa ini namanya si li siang tian ini langsung membuka jurus juga ya gini jurusnya untuk menghentikan formasi itu break hancurlah formasi itu katanya kemudian formasi itu hancur ya gagal diaktifkan formasinya kemudian si zaudi berkata nah kamu juga tahu formasi katanya mengerti sedikit kata si li siang tian ya yang lain pergilah kamu dan aku akan berkompetensi melawan satu sama lain kata zaudi dia menyuruh mereka yang lain untuk pergi hehehe bermimpi mengapa harus bertarung denganmu sendiri ketika bisa mengalahkanmu dalam grup kata zho jun bao kemudian si zaudi berkata aku akan memberimu kesempatan katanya kesempatan apa ini kemudian li siang tian berkata sangat cepat hati 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 katanya kemudian disitu zaudi sangat cepat sekali ya dia sekarang hampiri zho jun bao ho jun bao terkejut apa katanya dia terkejut kemudian ho jun bao itu diserang hingga ho jun bao terpental ya dia terpental mundur dari serangan zho wudi kemudian dalam hati zho jun bao senior mengapa kamu tidak bergerak katanya kemudian si iblis merah ini berkata orang kultivasi orang ini sangat tinggi kamu bukan musuhnya jika aku bergerak harus keluar dari tubuhmu jadi akan terekspos kata si iblis merah kemudian si ho jun bao berkata dia sangat kuat katanya kemudian si zho wudi menyerang ya dengan menyerang kipasnya kemudian ada apa ini energi-energi kuning ini kemudian menyerang orang-orang itu hitung dua telompat diserang hingga mereka mundur ya apakah sekarang baik-baik saja kata si zho wudi kepada li xiangtian xiangtian si chanlin berkata sepertinya si chanlin mau menggunakan blood blood asuranya ya kemudian li xiangtian berkata chanlin tidak butuh aku akan berkompetisi dengan senior zho katanya boy kamu pergi duluan biarkan aku melihat apakah ada jenius lain di wanyuan palas jadi si zho wudi ingin bertarung dalam hal apa namanya itu dalam apa namanya ya dalam formasi teman-teman oke kemudian oke kemudian kemudian oke baiklah kalau seperti itu kemudian si ling xiangtian mengeluarkan sebuah apa ini ya bulat-bulat ini apa ini dia mengatakan i got repot get formation formasi itu mengenai si zho wudi ya formasi itu adalah untuk menjebak ternyata teman-teman menarik i got repot get ini ya pertama kali aku melihat formasi ini katanya hancurlah kata si zho wudi ingin menghancurkan formasi tersebut tidak aku menyangka bahwa senyap formasi ini sederhana senior zho dengan kekuatanmu kamu bisa menghancurkan formasi ini dengan kekuatan tapi kita berkompetisi di formasi senior tidak bisa menghancurkannya dengan kekuatan kata li xiangtian jangan khawatir aku sangat interested atau tertarik dengan formasimu sekarang telah banyak tahun telah berlalu setelah generasi yang sangat luar biasa dari wanyuan parhas tidak ada orang yang pernah membuatku perasaan yang mengagumkan lagi kemudian li xiangtian berkata jangan hanya berdiri ayo kita pergi ke tir barir kata li xiangtian ya dia pengen ke tir barir teman-teman oke teman-teman jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe channel ini dan terima kasih telah menonton dan terima kasih telah menonton selamat menonton terima kasih telah menonton